Pemerintah Amerika Serikat mengacungi jempol terkait pengeboman Israel terhadap Hamas Palestina di Gaza. Joe Biden, Presiden AS, memuji Tel Aviv atas pembunuhan tanpa ampun di Gaza. Namun Washington menahan diri untuk tidak secara eksplisit menggambarkan otorisasi tersebut. Sesuai dengan tujuannya, AS mendorong Israel untuk terus melanjutkan tindakan tegasnya mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh Hamas. Joe Biden menyatakan Israel memiliki yuridiksi yang sah untuk menanggapi kekerasan yang ditimbulkan Hamas. Namun pemerintahan Biden dinilai gagal memperhitungkan potensi memburuknya situasi akibat ditindakan kekerasan Israel. Biden tegas menyuarakan dukungan terhadap pencarian keadilan Israel untuk membalas serangan Hamas. Pernyataan pemerintah AS yang prosyonis hanyalah salah satu aspek dari dukungan AS terhadap operasi militer Israel di jalur Gaza. Selain pernyataan-pernyataan ini, Washington telah secara strategis menempatkan armada kapal induk wadi beberapa. Di antaranya dilengkapi dengan kapal perang berkemampuan nuklir di dekat wilayah pendudukan Palestina dengan tujuan untuk melindungi pendudukan Israel. Selain eskalasi militer yang signifikan dan keterlibatannya, AS juga memberikan bantuan militer untuk secara fisik mendukung pasukan pendudukan dan tindakan agresif mereka terhadap penduduk Palestina. Kongres Amerika Serikat telah mengalokasikan bantuan militer sebesar 3,8 USD kepada Israel. Selain itu, Presiden Joe Biden telah menyatakan niatnya untuk memberikan berdukungan militer lebih lanjut kepada entitas sionis dengan alasan kekhawatiran atas dugaan ancaman keamanan. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemerintah AS telah mengalokasikan bantuan yang lebih besar kepada Israel dibandingkan negara asing lainnya. Sejak tahun 1948, AS telah memberikan bantuan militer dan pembiayaan pertahanan rudal kepada Israel dengan jumlah kumulatif sebesar 158 miliar dolar Amerika tanpa disesuaikan dengan inflasi. Dari tahun 2001 hingga 2020, AS mengalokasikan bantuan militer dalam jumlah yang lebih besar kepada Israel dibandingkan dengan total gabungan yang diterima oleh negara-negara lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.